Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi buat peserta mahasiswa asas ruang war kelas saya ini selamat datang di semester baru ya mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat disini saya akan menjelaskan terkait rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah asas ruang luar yang akan kita jalani bersama jadi deskripsi singkat mata kuliah ya mata kuliah asas ruang luar membahas tentang teori-teori dan konsep tentang gramatika asas ruang luar elemen-elemen alam detail pada ruang luar ruang tersebut publik sequence real vision dan seterusnya ini bisa anda baca di deskripsi singkat kemudian bahkan bahan kajian materi dari pelajaran ya jadi pertama teori ruang luar kemudian definisi dan makna ruang luar dalam beraitannya dengan perancangan arsitektur dan yang ketiga adalah asas dan metode perancangan ruang luar kemudian untuk pustakanya ada pustaka wajib dari Bapak Sugenggunadi tentang pelajaran merancang luar-luar ini terjemahan ya sebenarnya Estereo Desain in Arsitektur oleh Yosinobu Asihara ini merupakan buku Bapak Sugenggunadi yang mana anda kalau ingin memahami bagaimana cara melancang luar-luar khususnya dalam arsitektur gitu ya silahkan anda baca buku itu ya nampaknya di perusahaan-perusahaan di kampus-kampus yang ada arsitekturnya selalu ada coba anda cari kalau di apa namanya online offline dan sebagainya sudah tidak ada kemudian bukunya Bapak Rostam Hakim ya sebenarnya Rostam Hakim ini lebih kepada arsitektur landscape tapi tidak mengapa karena ini ada selalu dan senantiasa ada kaitannya mana asas ruang luar mana landscape kemudian unsur dalam terancang arsitektur landscape kemudian yang sudah kita miliki yaitu buku ajar asas ruang luar buku penunjang yang tak kalah penting ya buku sumber konsep ya buku set planning Edward D. White atau set planning oleh Kevin Lynch dan seterusnya Edward D. White juga menulis terkait set analisis dan ini minggu pertama saya akan menjelaskan terkait arah mata kuliah ini jadi posisi mata kuliah ini terhadap maaf sebentar sekali lagi posisi mata kuliah ini terhadap perancangan arsitektur itu dimana mungkin seringkali seperti itu ya yang ditanyakan ya jadi seperti ini arsitektur sebagai lingkungan binaan ada yang berbentuk bangunan ada yang berbentuk ruang luar ini juga jangan lupa bahwa bangunan itu ada pun itu sebelumnya itu belum ada ya disitulah pentingnya set planning kemudian merangkak ke tahap selanjutnya kita merancang luar-luar ruang luar dari bangunan tersebut sehingga apa dalam tataran sebelum bangunan itu ada itu disebut sebagai set planning yang mana asas-asas ruang luarnya juga dipegang kemudian setelah bangunan itu ada juga terkait asas ruang luarnya bagaimana itu juga perlu di desain setelah ruang luar sehingga kita memegang asas-asas sehingga pada peranjangan arsitektur kita bisa lebih terarah jadi seperti itu posisinya materi kuliah ini terhadap arsitektur kemudian minggu kedua masih belum mampu menjawabkan tentang ciri-ciri elemen pembentuk ruang luar jadi elemen pembentuk ruang luar itu adalah alami, ada elemen alam, ada kekuatan dan seterusnya kemudian pada minggu tiga khusus tentang elemen alam jadi minggu ketiga ini sedikit kita bahas terkait landscape ya kemudian minggu keempat ini obyek studi Anda mencari elemen alam pada ruang luar kemudian Anda menjelaskan pada obyek studi nanti kita akan membahas terkait di Surabaya ini ada banyak taman kota ya nanti kita akan bahas tentang itu kemudian elemen buatannya sekali lagi juga obyek untuk semester ini saya tentukan adalah taman kota di Surabaya nanti bisa saya bagi dari empat puluhan mahasiswa ini mungkin dibagi menjadi sembilan kelompok jadi kira-kira lima mahasiswa per kelompok gitu ya kemudian minggu ke tujuh mahasiswa mau menjelaskan detail pada ruang luar sebagai bagian dari perancangan ruang luar jadi sekali lagi selain daripada ruang luar itu sendiri bagaimana detailnya bagaimana lightingnya contoh gitu ya pada ruang luar bagaimana bahan pemakaian bahan pada ruang luar ini bagaimana kasar, halus, kemudian ternaui, tidak ternaui, dan seterusnya kemudian selalu jalan dengan semester mahasiswa mampu menjelaskan berkait ruang terbuka publik ya ruang terbuka publik ini ya salah satunya taman kota yang kita jadikan objek di sebelum ATS kemudian klasifikasi ruang terbuka publik jadi macam-macam ya dari ruang terbuka di lingkungan kelurahan tempatan kota tempatan dan seterusnya nah ini juga tak kalah penting jadi bukunya Yosidobo Asihara itu membahas tentang place and content and serial vision apa itu makna place? konsep place ya bukan place sebagai tempat artinya ruang secara literal tapi disitu dijelaskan lebih di dalam lagi kemudian konsep konten pada ranjangan objekasi konten di dalam sebuah ruang luar gitu ya kemudian minggu 12.3.15 ini Anda diminta untuk merancang ruang luar yang nanti objeknya objek ruang luar yang mesti dirancang itu di sekarang kali akan saya telahkan di sekitar OPN itu untuk minggu 12.3.15 itu sudah merupakan presentasi hasil rancang berarti apa? di sebelum minggu ini Anda sudah bisa membuatnya barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk rencana perkuliahan kita sedikit saya akan munculkan buku pesan site analisis Edward D. White ini Anda harus punya meskipun soft copy-nya juga berkeliaran di internet itu berselewaran di internet oke kemudian ini buku kita buku ajar asas luar yang sudah juga tersedia di e-learning nyata kuliah ini baik baik untuk RPS ini juga sudah tersedia di e-learning baik itu yang bisa saya samakan Kemudian sebelum kita mengakhiri nyata kuliah hari ini, saya minta untuk membuat sebuah learning jurnal, template-nya sudah ada di e-learning sekali lagi. Jadi mahasiswa yang sudah menonton video ini harapannya juga harus membuat learning jurnal dalam format Word, template-nya sudah ada di e-learning atau ilmu.upn.ac.id, itu sebagai bentuk absensi hari ini. Jadi untuk e-learning hari ini saya tetapkan temanya adalah asas ruang luar dan ruang lingkungnya. Jadi Anda belajar mandiri, jadi Anda buka wawasan di internet, di buku dan sebagainya, asas ruang luar itu seperti apa? Ruang lingkupnya itu seperti apa? Coba Anda belajar mandiri, sebanyak mungkin sumber, kemudian minggu depan kita mulai diskusikan satu persatu. Jadi sekali lagi tema untuk learning jurnal hari ini dan sekaligus sebagai bukti absensi kalian hari ini adalah submit learning jurnal asas ruang luar dengan topik asas ruang luar dan ruang lingkupnya. Template sudah ada di e-learning dan nanti silahkan submit di e-learning juga paling lambat, mungkin sore ini ya. sore saat perkulian terlangsung itu senen begitu ya. Baik, jika ada pertanyaan kita bisa diskusikan di kolom WhatsApp grup yang sudah kita buat bersama. Baik, mudah-mudahan jelas dan mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.